Hingar-bingar panggung hiburan pernah ditinggalkan oleh Dewi Persik setidaknya satu bulan lamanya saat ia terpapar virus COVID-19, sampai akhirnya dinyatakan sembuh. Sebagai penyintas COVID-19, Dewi Persik dikabarkan berniat untuk mendonorkan plasma darah miliknya, karena hal ini bisa membantu dan sangat bermanfaat untuk para pasien COVID-19 yang membutuhkan. Sebelum melakukan hal tersebut, DP begitu ya di sapa, terlebih dulu harus menjalani serangkaian uji imunitas untuk mengecek kondisi darahnya. Relax! Relax! Coba kan, udah dapet segitu. Oh itu tadi gambel darahnya ya? Iya. Oh! Gambel darahnya deh, friends. Darahnya kental apa darahnya encer, dok? Oh, agak kental ya darahnya ya? Kurang minum ya? Mungkin. Langsung bisa terdeteksi atau tunggu beberapa jam, dok? 10-15 menit. Oh, 10-15 menit. Iya. Baru ketahuan imun kita ya? Iya, betul. Ada ketahuan IgG-nya berapa, IgM-nya berapa. Normalnya dokter? Normalnya di bawah satu. Oh, normalnya di bawah satu. Iya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit untuk mendapatkan hasilnya. Wah. Meskipun kondisi sang biduan kini sudah tak lagi terpapar virus COVID-19, setidaknya Dewi terus melakukan cek kesehatan terutama untuk mengetahui kondisi imunitasnya. Dan dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukannya itu, ternyata Dewi Persik memiliki antibody yang cukup baik. Lantas apakah pelantun hikayat cinta ini benar-benar sudah siap untuk mendonorkan plasma darahnya kepada para pasien COVID-19? Oh, Alhamdulillah. Hirobil alamin. Apa dok? Ya, bagus. Kok ada COVID-19? Oke. Kok kompositif? Jadi takut kan? Oke. Oke. Jadi, kalau di sini IgM, antibody IgM, 0,13 negatif. Ya, artinya Mbak DP sudah tidak menular. Sudah tidak ada lagi infeksi. Proses infeksinya sudah lewat. Kemudian, antibody IgG ini 10,18,07. Bagus banget. Mbak DP sudah punya antibody. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga, apa namanya, ini harusnya donor plasma. Untuk dipakai plasmanya bagi mereka yang kritis. Gitu. Boleh. Ya, gitu. Boleh, aku donor plasma buat nolak. Jadi punya antibody alami sekarang. Biasanya ini bertahan 3 bulan. Kenapa ya? Ini akan ada terus nih. Imun ya? Positif terus 3 bulan biasanya. Amin. Makan lebih. Maksudnya positif bagusnya ya? Iya. Jadi mantannya. Ini sudah mantan. Gitu. Kenapa harus donor? Karena ini dibutuhkan untuk mereka-mereka yang sedang kritis. Diatan tubuh ini kan tidak semua orang bisa membentuk ini. Ada yang tidak bisa membentuk antibody alami. Mbak DP, Alhamdulillah, diberkahi Allah dapat antibody alami. Alhamdulillah. Nah, mereka yang kritis itu antibody-nya kan rendah. Dia dapat donor dari mereka yang sudah sembuh seperti Mbak DP. Namun demikian, sampai saat ini DP masih dalam tahap pengecekan plasma darah saja. Belum diketahui pasti kapan DP akan mendonorkan plasma darahnya ke pihak terkait. Menelisik tentang donor plasma darah, berbagai sumber menyebutkan memang bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19 dengan kondisi tertentu. Dikutip dari laman CNN Indonesia.com, plasma pasien yang telah dinyatakan sembuh disebut sanggup mengeliminasi atau memobilisasi virus sehingga lingkaran infeksi terputus. Meski begitu, untuk melakukan donor plasma darah, harus memperhatikan beberapa unsur di antaranya pendonor harus yang sehat, produk baik, dan kondisi dari penerima plasma. Sebelumnya, DP sendiri dinyatakan positif COVID-19 pada akhir tahun 2020 lalu. Tak sendiri, delapan anggota keluarganya pun juga bernasib sama. Saat DP menjadi survivor COVID-19, DP sempat mengalami beberapa gejala. Mulai dari kesulitan bernafas sampai dengan muncul ruam dibarengi dengan nyeri sekujur tubuh. Gejala yang aku alami saat ini, aku sudah tidak bisa merasakan makanan. Entah itu manis, entah itu asin, dan aku juga tidak mencium bebauan yang ada di sekitar aku. Bukan hanya batu pilek, sesek, pusing, terus kemudian itu keluar ruam-ruam. Bukan hanya itu, semua itu memang dialami. Tapi beda rasanya, itu sakit banget. Beruntung, setelah melakukan isolasi mandiri, DP akhirnya bisa bernafas lega setelah dirinya dinyatakan negatif dari COVID-19. Kabar ini pun membuat ia semakin bahagia karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Dan setelah akhirnya dinyatakan sembuh per 27 Desember 2020 lalu, Sang Biduan sudah kembali menjalani aktivitasnya setelah sempat satu bulan absen di layar kaca.